Chutnya Din dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Namukim pada tahun 1848. Keluarga Chutnya Din dikenal sebagai keluarga yang sangat taat melaksanakan perintah atau syariat Islam. Oleh sebab itu, sejak dini Chutnya Din sudah dibekali dengan ilmu agama oleh keluarganya. Kumpan yang lezat, itulah yang dicari, ini dianya yang terbebasan. Ulan agak panjangnya, bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang kemari. Kumpan yang lezat, itulah yang dicari, ini dianya yang terbebasan. Anak-anak, ayo masuk ke kelas. Terkadang Chutnya Din mengajari anak-anak atau bahkan penduduk sekitar mengenai pengetahuan agama yang telah diberi oleh keluarganya. Namun, karena suatu hal, ia berhenti mengajarkan agama. Oke, itu aja buat pelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau gitu padan kita akan selesaikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! bahwa suami anda telah mengorbankan nyawanya untuk Aceh aku bersumpah bahwa pada suatu hari nanti aku, aku akan musuh belanda dari tanah Aceh ini wahai anakku, cerota jejak ayahmu, Tungku Ibrahim Lambo sekarang dia sedia di rumah tapi janganlah engkau menyangka bahwa ayahmu sedang mengusulkan haus untuk kedatangan ayah tetapi akan mengesai dari tanah Aceh pada tahun 1880, Chet Nyadin menikah dengan Tukumar ia menerima lamar neto lantaran telah berjanji akan menikahi laki-laki pertama yang membantunya balas dendam atas kematian Ibrahim Lambo dan Tukumar mengajak Chet Nyadin bersama-sama merangi pasukan Belanda namun, kesedihan kembali terulang Tukumar akhirnya pun tewas karena rencananya menyerang Belanda di Malbo diketahui oleh pihak musuh dengan berjalannya peperangan yang tiada henti lakiat Aceh melihat habisan makanan, uang, dan pasokan senjata kondisi keserapan Chet Nyadin juga kian menurun makanya melirapkan dan tubuhnya encok nah, asnya lagi anak buah Chet Nyadin yang bernama Panglout malah berkhianat silahkan duduk kalian ingin tahu keberadaan Chet Nyadin dan pasukan yang bukan? pak, pak, pak mau kainIn apakan Chet Nyadin? seperti biasa kami akan asingin dia sebentar Tapi bisa kalian asingkan dia ke Sumatera saja Nih, itu sudah keputusan final Dia tetap di Sumedang Tapi pak Sudah final Setuju Sampai jumpa Sampai jumpa Sayangnya Ciut Nyadin mengembuskan nafas terakhirnya Pada tanggal 6 November 1908 Karena sakit-sakitan dan usianya yang sudah rentah Ciut Nyadin dimakamkan di Sumedang Tepatnya di kompleks pemakaman Gunung Puyuh Tidak peduli siapapun dirimu Jika kau memiliki kemauan yang keras untuk melindungi sesuatu yang kau cintai Maka lakukan dan berjuanglah demi sesuatu itu, apapun yang terjadi Ciut Nyadin telah membuktikan dengan kisah perjuangannya dalam memperjuangkan agama Islam dan kedaulatan Indonesia Kita patut meneladani keberanian dan ketegasannya Hingga kini Nama Ciut Nyadin masih harum dikenal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton